Sejak terbentuknya, Laskar Putri Zorin secara konsisten dan komitmen terus melakukan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat di Kota Jambi. Pada Sabtu pagi, organisasi pendukung Zumi Zola dan Sirentaria ini kembali menggelar kegiatan sosial, berupa halal-bihalal bersama puluhan anak yatim piatu. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kartini Perindo, IPMI, IWAPI, IPAHI, PARFI, DPD Pankota Jambi serta Dekranasda Provinsi Jambi. Asma Wati Aldi, Ketua Laskar Putri Zorin dalam sambutannya mengungkapkan, kegiatan halal-bihalal ini merupakan bedia saling memaafkan antar sesama muslim. Dirinya sadar, dengan kesibukan masing-masing terkadang intensitas bertemu antar sesama begitu sedikit. Dirinya berharap, dengan kegiatan halal-bihalal ini, dapat terus menumbuhkan serta meningkatkan tali silaturahmi dan uhwa islamiyah di antara sesama. Selain itu, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada seluruh anak yatim yang hadir. Marilah kita saling meminta maaf dan saling memberikan maaf atas kekeliruan yang kita buat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Acara halal-bihalal kita ini, silaturahmi kita akan semakin erat, pertemanan kita akan semakin berlanjut ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.